Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Di tanganku ini ada iPhone 7 biasa atau iPhone 7G Sama saja, jadi iPhone ini kasusnya adalah terkunci iCloud Dalam posisi Hello Screen Jadi dengan tampilan seperti ini iPhone terkunci iCloud, posisinya adalah Hello Screen Kita akan coba untuk bypass iCloud iPhone 7G ini Sebelumnya siapkan komputer dan juga kabel data Oh salah, sebentar Bukan yang ini kabel datanya, tapi yang ini Oke, langsung saja kabel data kita colokkan ke komputer Dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita Yang harus kita install adalah aplikasi Triutool Link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi Untuk Triutool ini aplikasinya gratis Selanjutnya kita akan coba jalankan Triutoolnya Dan kita hubungkan dulu iPhone ke komputer Tentu saja menggunakan kabel data Dan kita tunggu sampai iPhone bisa terbaca oleh Triutool Triutool, muncul notifikasi seperti ini bisa kita klik OK Dan bisa kita baca informasi iPhone ini iPhone 7 sudah menggunakan iOS versi 15.7.8 Kemudian status jailbreaknya adalah No Yang artinya iPhone ini belum terjailbreak Kita bisa lepas dulu kabel data dari iPhone-nya Kemudian iPhone kita letakkan Selanjutnya kita siapkan unlock tool dan juga file boot RAM disk Untuk file boot RAM disknya ini bisa kita ekstrak Kita klik kanan kemudian ekstrak disini Dan kita tunggu sampai proses ekstraknya selesai Untuk file boot RAM disk ini bisa teman-teman download Linknya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi Atau bisa langsung di download dari unlock tool-nya Setelah file boot RAM disknya berhasil kita ekstrak Dan isinya adalah seperti ini Ada iPhone 6s sampai dengan iPhone 8 ya Untuk support filenya Kemudian file yang sudah kita ekstrak menjadi folder ini Bisa kita copy atau kita pindah ke tujuan foldernya Yaitu Windows C Kemudian kita buka folder unlock tool Kemudian buka folder data file Kemudian buka folder Apple Bisa kita pastikan disini Oh ternyata space dari Windows C sudah habis Kita coba untuk cut saja ya Bisa kita cut saja folder atau file RAM disk yang sudah kita ekstrak tadi Ke folder Windows C unlock tool data file Apple Kemudian setelah itu Bisa kita jalankan unlock tool-nya Bagi teman-teman yang belum mempunyai unlock tool Bisa langsung membeli unlock tool-nya Jadi unlock tool ini tidak gratis Bagi teman-teman yang mau menggunakan unlock tool Mau memiliki unlock tool Bisa membeli melalui Magelang Flasher Langsung saja WhatsApp ke nomor yang sudah kami taruh Di bawah video ini pada kolom deskripsi Untuk harganya berapa Silahkan teman-teman tanya langsung via WhatsApp Karena untuk harganya ini berubah-rubah Tergantung dari nilai tukar dolar ke rupiah Atau rupiah ke dolar ya Pokoknya seperti itulah Oke kita tunggu sebentar Sampai tampilan unlock tool-nya berjalan Setelah kita membeli unlock tool Nanti kita akan diaktifasi ID dan juga password Dari website unlock tool yang bisa kita loginkan disini Langsung saja kita klik menu login Bagi teman-teman yang bukan jasa service Atau hanya menggunakan unlock tool untuk sekali pakai saja Sebaiknya tidak perlu aktifasi Langsung saja bisa menggunakan jasa service online kami Untuk jasa service online Juga bisa langsung menghubungi kami Melalui nomor WhatsApp yang sudah kami taruh Di bawah video ini pada kolom deskripsi Kemudian setelah unlock tool-nya berhasil kita jalankan Tampilannya adalah seperti ini Dan juga untuk menggunakan unlock tool ini Kita membutuhkan komputer kita terhubung ke jaringan internet Kemudian kita masuk ke menu Apple saja Selanjutnya masuk ke menu RAM disk Tadi teman-teman jika ingin mengunduh file boot RAM disk Langsung saja bisa klik menu download Jadi file RAM disk yang tadi kita copy pastekan ke drive C atau Windows C Bisa teman-teman dapatkan di menu download ini Langsung teman-teman klik saja Seperti yang sudah kita lakukan tadi untuk menggunakan file RAM disk Kita harus menaruhnya di folder unlock tool data file Apple Yang nanti akan muncul pada kolom select RAM disk seperti ini Selanjutnya kita langsung praktekkan saja Dari menu RAM disk ini kita bisa turun ke bawah Ke bagian menu hello Karena iPhone 7 ini terkunci iCloud dalam posisi hello mode Maka kita akan gunakan bypass hello Selanjutnya kita bisa klik menu get activation no change as n Tapi sebelum kita klik tentu saja kita hubungkan dulu iPhone ke komputer Oke kita coba untuk menghubungkan iPhone ke komputer menggunakan kabel data Baru sekarang kita ulangi klik menu get activation no change as n Sebentar ya ini triutul auto jalan Oke kita klik lagi get activation no change as n Lalu kita tunggu sebentar sampai proses aktifasinya selesai Untuk proses aktifasi ini lumayan lama Jadi kita tunggu saja jangan sampai goyang iPhone nya Setelah selesai ada keterangan seperti ini No boot device into RAM disk and bypass hello Untuk melakukan boot RAM disk Kita memerlukan iPhone ini masuk ke DFU mode Caranya kita bisa buka lagi triutul Pastikan iPhone terbaca oleh triutul Kemudian kita matikan paksa iPhone nya dengan menekan tombol volume bawah Dan tombol power Tekan kedua tombol sampai iPhone mati Ketika iPhone mati tunggu 3 detik Kemudian lepaskan tombol power nya Tahan terus tombol volume bawah Sampai iPhone ini terbaca sebagai DFU mode oleh triutul seperti ini Sekarang bisa kita lepaskan tombol volume bawah nya Dan kita letakkan iPhone nya Perhatikan iPhone terbaca sebagai DFU mode oleh triutul Kemudian kita kembali ke unlock tool nya Masih di menu RAM disk kita kembali ke atas ke bagian menu DFU Kemudian disini kita pilih menu PWN DFU Kita klik sampai muncul notifikasi PWN DFU Kita pilih menu gesture Kemudian kita tunggu sampai proses PWN DFU nya selesai Pastikan di bagian ini Pastikan di bagian ini Koneksi antara iPhone ke komputer tetap terjaga Jangan sampai iPhone nya goyang Walaupun jika gagal tidak ada pengaruh apapun Kita bisa mengulanginya dari awal Dari masuk mode DFU Kemudian kita klik menu PWN DFU Mudah-mudahan proses kerja kita ini lancar Sehingga kita tidak perlu mengulang-ulang proses kerjanya Dan perhatikan proses PWN DFU nya sudah selesai Selanjutnya kita menuju ke kolom select RAM disk Kita bisa klik panah ke bawah di sebelah kanan Dan kita pilih RAM disk new all 2023 ini Selanjutnya kita menuju pada kolom model Disini kita pilih seri iPhone nya Yaitu iPhone 7G Dan setelah kita pilih seri iPhone nya Di sebelah kanan pada kolom OS kita pilih iOS nya Yaitu iOS 15.8 Dan setelah semua kolom terisi Kita bisa klik menu boot RAM disk Dan kita tunggu sampai proses boot RAM disk nya selesai Untuk loading pada bagian boot RAM disk ini Yang paling lama Jadi kita tunggu saja tetap sabar Jaga koneksi iPhone ke komputer Agar tetap terhubung Jangan sampai iPhone nya goyang Seperti yang tadi aku bilang ya Jika gagal pada proses ini Tidak usah khawatir Kita bisa mengulanginya dari awal lagi Dari masuk mode DFU Kemudian kita pilih menu PWN DFU Oke kita tunggu sebentar Untuk proses boot RAM disk nya sedang berjalan Kemudian setelah selesai proses boot RAM disk nya Maka nanti pada layar iPhone ini Akan muncul tulisan warna putih seperti ini Yang menandakan kita harus segala Memilih menu untuk bypass iCloud nya Oke proses boot RAM disk sudah selesai Kita turun ke bawah ke bagian menu bypass hello Di sini langsung saja bisa kita pilih menu bypass hello Ketika kita pilih menu ini akan muncul notifikasi bypass hello Kita pilih yang no change serial Kemudian kita tunggu sampai proses bypass hello nya selesai Dan ini adalah proses kerja yang terakhir Pada bagian bypass hello ini Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai Dan perlu diketahui juga Untuk file boot RAM disk yang kita gunakan tadi Bisa kita pakai juga untuk bypass hello screen Ataupun bypass passcode Dengan kasus iPhone terkunci iCloud Pada iPhone seri 6s sampai dengan iPhone 10 Atau iPhone 8 Kita tunggu sebentar ini Sudah hampir selesai untuk proses bypass hello nya Ketika proses bypass hello sudah selesai Maka iPhone akan otomatis restart Kita tunggu sampai proses loading nya selesai Di sini masih dalam posisi logo Apple Ketika iPhone sudah terbypass Maka dia akan langsung masuk ke tampilan kunci layar seperti ini Tinggal kita tekan saja tombol home nya Maka iPhone akan otomatis masuk ke tampilan menu Sampai di sini bisa kita lepaskan kabel datanya Dan perhatikan pada layar iPhone ini Ada notifikasi masalah seluler terdeteksi Jadi metode yang kita lakukan ini adalah Bypass iCloud posisi hello screen Wi-Fi only Berarti iPhone ini sekarang sudah tidak bisa menggunakan kartu SIM lagi Kemudian kita cek dulu Ini adalah iPhone 7 dengan versi iOS 15.7.8 Versi yang paling baru pada saat video ini dibuat Walaupun iPhone ini sudah tidak bisa menggunakan kartu SIM Tetapi tetap masih bisa menggunakan Wi-Fi Untuk jaringan internetnya Untuk iCloud bisa kita login kan lagi Kemudian syaratnya adalah Biasanya jika kita melakukan bypass iCloud pada posisi hello screen Dengan metode bypass hello seperti ini Jika kita aktifkan kode sandinya Maka iPhone akan kembali terkunci Untuk itu sebaiknya kode sandi tidak usah kita aktifkan Oke terima kasih sudah menyimak video ini Mudah-mudahan bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami Wassalamualaikum Tentu saja mantap jiwa Jadi nota Sampai jumpa di video selanjutnya